Nah ngomongin soal wakil lagi Ada judul yang judulnya Nadina Biza Ada nama yang judulnya Nadina Biza Ada lagu yang judulnya namanya Ngerti ya? Aku tuh kalo setiap tag vokal tuh gak punya Apa namanya? Vokal director Jadi gak ada orang Vokal director tuh kayak Kayak kabar senter Ya ngedirect vokal Gak dari namanya udah cukup Sound explanatory gak Vokal? Di direct nge gitu Nge 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 a Itu iya iya Aduh pokoknya jetsuit gitu Kembali lagi pada Vinia episode kali ini Kita datangkan Nadina Biza Terima kasih Nadine udah datang kesini Gimana 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 Congratulations by the way albumnya Thank you thank you thank you Bagus banget albumnya Jam 12 malem tadi gak? Jam 12 malem untuk dunia Cinta Cinta dan karton Betul Gue tadi nungguin Itu kenapa albumnya Namanya itu Dipatahin gue Gue dipatahin Tadi ngomong gue nungguin albumnya Iya 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 Jam 12 kan? Jam 12 Kenapa albumnya namanya seperti itu Nadine? Karena Aduh Jadi karena Jadi intinya ini adalah perjalanan Iya betul Coba Ini ada penilaian ya Penilaian Jadi Album untuk dunia cinta dan kotornya adalah Proses aku menemukan diri sendiri Jadi Melewati cinta Lewat orang lain Terus melalui Tidak mencintai diri sendiri Tadi abis itu Gak 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 aman Aman ya? Aman Intinya gitu Oh Iya Lupa tau Lupa banget Boleh diliasin gak Nadine Siapa sih Cintanya Kotornya Oh iya bener Makasih ya Iya sama-sama Jadi di akhir cerita Tokpedsnya apa? Itu ada tokpedsnya apa? Itu ada tokpedsnya apa? Hp lu Hp lu Hp gua lagi Gua tuh baru beli Percandesan Nadine Iya Dari kiri Dari kiri Dari kiri ya Padah belum ada numbersnya Belum ada ya Yang album sebelum Yang album sebelum Betul Sorai Betul Tidak terlalu lewat Tidak bilang sorai Udah Good idea Iya Intinya Di album ini Kita akan menemukan bahwa Setelah melewati proses Dicintai oleh orang lain Melewati proses Tidak mencintai diri sendiri Itu akhirnya Nadine bertemu dengan dirinya sendiri Dan dia sadar bahwa Dunianya itu dirinya sendiri Cintanya ya dia juga Kotornya dia juga Jadi kayak Semua yang baik dan buruknya Adalah dia Gitu Jadi kayak The world We focus on Nadine ya Main karakter energi Main karakter energi Main karakter energi tuh udah 2 kali tuh gue ngomong Udah ngomongnya susah Betul Betul Ulang lagi Lu ngomong apa ya Lu ngomong ini That's correct That's correct Gue gak lupa lu ngomong apa Oh Oh Tim kita ya Tim kita Tim finalnya udah mengulik Dan ada statement 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 Yang unik dari Nadine Katanya Mungkin harus lewat Dicintai orang lain dulu Untuk bisa mencintai diri sendiri Hal apa yang akhirnya Membuat Nadine berpikir seperti ini Iya Melewati Membenci diri sendiri dulu Terus akhirnya ketemu Cinta yang baik Dan akhirnya bisa Bisa Mengambil cinta itu Untuk kita Kasih ke diri sendiri Jadi kayak semacam nyuri Cinta orang lain Untuk diri sendiri Gitu Oh Agak ini ya Agak bertolak belakang ya Biasa orang-orang ngomongnya You have to love You have to love Before you love father Betul Gue menolak statement itu Menolak? Menolak Jadi harus dari orang lain Baru Nadine bisa menemukan Kenapa Nadine bisa cinta diri sendiri Apalagi gue sendiri gitu Karena kayak kan Kalo misalnya orang mencintai diri sendiri Mungkin rutenya beda-beda Gue dari nyolong punya orang Harus mencintai orang dulu Gitu Oke Egois ya Engga Main character vibes Main character vibes Dan kalo it works for you Ya good for you It works for me Tapi kan Kalo misalnya ada orang nih Dateng ke Nadine Nanya Kak Gimana cara mencintai diri sendiri Nadine jawabnya apa? Kalo gue sih kayaknya masih Di proses yang Belom bisa ya Bilang kayak Jadi caranya gini loh guys Cuma Kayanya Itu adalah sebuah fase yang private Beda-beda orang-orang Kalo gue melewati Dicintai orang lain Baru bisa kayak Oh ya Rasanya dicintai itu seperti ini And then Jadi tau rasanya Menjadi pantas Dan akhirnya Percaya juga sendiri Bahwa Oh ya Semua cinta yang gue punya Di dalam diri sendiri tuh Boleh juga dikasih ke diri sendiri Gitu Keren lah Original tuh PR trend ya PR trend banget Mending diem kata gue tadi Udah bagus Udah bagus jadi dia Lu pro as to as Kita balik ke album aja ya Berarti semua orang itu Memiliki proses beda-beda ya Betul Gak mestinya yang Berhasil di Nadine Bisa berhasil di gue Iya Betul Ada yang mana? Sekia 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 Iya Hah? Udah boleh? Udah Nah Kita kembali Lanjut Lanjut Kalo cinta ya Oke Kita kembali ke album Ada satu lagu yang final banget Di tiktok juga ada RPG RPG Apa lo? Rayuan perempuan Gilda 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 parah Lagu itu terbentuk Apakah karena Kayak dulu Nadine Cegil Atau engga Nanya lebih sopan Iya Lebih sopan Yang tadi nanya Gilda lagi dong Gilda lagi dong Jangan Tegu yang belum Tergantung definisi gilanya Kayak tadi apa lo? Cegil Rambutnya merah Udah pernah Oh Nempel mulu Nempel mulu Iya Ngecek HP mulu Cek HP Kadang-kadang Iya seburuan sekali lah Cemburuan 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 gak? Iya Enggak apa iya? Lumayan lah Certified Cegil sih menurut gue Iya kan Certified banget Terus suka ini playing victim juga? Takut Takut banget Enggak ya? I'm the villain Kalo aku sukanya yang kayak I'm the villain Gitu Bukan victim Apa sih satu lagi kata-kata hits itu Selain playing victim Gaslighting Gaslight banget Gasoline 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 Gitu Kalo aku Rina Abiza Aku suka banget bikin orang marah Hahaha Gaslighting ya? Takut Tapi itu berarti bikinnya Berdasarkan pengalaman pribadi? Iya Sejauh ini masih pengalaman pribadi semua Apa kayak Punya geng cegil-cegil Kayak Eh ceritain dong Kecegilan lo apa Terus kayak Oh nyatot Dia bikin geng cegil Menurut lo gimana? Dia shout out di twitter Buat cewe-cewe yang ngerasa dia cegil Ayu dong masuk ke Nggak temen-temennya Oh lu ngomongin dia dan temen-temennya cegil semua Nggak Kita lanjut aja lah Iya Ngomongin cegil Iya Nadine cegil itu sebenernya Ini dari kamu untuk kamu Atau kamu ngeliat kayak Banyak case yang seperti mirip-mirip Atau yang kayak dari temen Kemarin Pas aja sih kayak viralnya Di waktu yang kayak Oh cegil juga jadi term yang kayak banyak dipakai Cuma waktu itu aku punya pengalaman Pengalaman yang kayak Gilanya pun bukan aku yang sebut diri aku sendiri gila Cuma pada saat itu punya mantan yang kayak Lu gila tuh Gara-gara lu gila gue gila Gitu Oh omongan dari mantan Iya Betul Jadi aku kayak Ya udah aku Aku menggila Karena kalau bilang gitu Gitu Ngamuk tapi kayak Ya udah lu udah ngomong gue gila Semakin dijadiin Makin jadi lagu Jadi lagu Bikin kaya jadinya Terus sekarang mantannya lagu gila Lagu gue itu Tapi iyalah yang gila lo Iya Kayak Lagu buat gue lo Kok lo bangga Karena lo gila gue gila juga Gue yang buat lu jadi gila dan lu terkenal Gitu Takut banget Sebelumnya dia juga udah terkenal sih Iya kan Tapi Ya selamat ya untuk mantannya Iya Congrats ya Buat Nadia dong Thank you juga buat aku Congrats juga Oh iya Oh iya Kalau gak ada mantannya kan dia gak bad process Betul Betul Tapi sekarang masih cegil Hah? Gue kira ini gak ada pertanyaan ke situ sih Oh enggak kan Kalau misalkan Kalau misalkan Self aware gitu loh Udah terapi aku Udah terapi Udah terapi Oh betul Self aware nya Tanya apa? Hehehe Hehehe Lo hablo espanol Enggak Nadine misalkan kalau dari Nadine Kan tadi Nadine bilang tergantung definisinya Menurut Nadine cegil itu apa? Oh kemarin tuh aku pernah cerita juga bahwa Aku Aku Benar Kalau misalnya cegil yang sekarang tuh kan Yang kayak cegil yang Pakai lagu Niki Backburner gitu kan Kayak mencintai laki-laki yang tidak cinta sama dia gitu Tapi juga kemarin tuh sempat di twitter tuh di kontrain juga bahwa Kayaknya cegil tuh pantasnya untuk orang yang emang beneran ke dokter Minum obat gitu Ya ampus sih Unfortunately Ampus sih Gitu jadi kayak Ya udahlah gitu Ya Backburner juga Tapi yaka psikolog juga Gitu Oke Jadi ya merangkup lah In between lah ya Enggak sih Lebih ke overall Ya betul Kayak lo kalo cegil tuh kayak apa sih? Palugada lah Palugada lah semua ada Ada kiblatnya lah ya Palugada cegil Ada gitu ya Apa lo mau gue ada karena gue cewek gila gitu Sakit ya Kau bangga dah Enggak ya bukan gitu ya Bukan bangga ya Enggak bisa Enggak bisa Bukan bangga tapi lebih ke mengiakan aja Ya emang iya mau apa gitu kan Betul Ngomongin soal albumnya lagi Pernah nominasiin ya sendiri Pernapa? Nominasiin Pas lagi live Nominasiin Tau gak sih gue cegil Oke iya mungkin ya Halo semuanya saya Nadina bisaing cegil itu Enggak dong Ayo ngomongin apa lo Tadi ini kalo dibilang sama lu Enggak gue nanya jadi kepo kan Kan Nadine udah mengerti nih kayak Ya gue kan Unfortunately i'm both gitu Gue ke psikolog iya Cegil iya Tapi kalo ada orang lain bilang Nadine abiza cegilnya Nadine gimana? Sakit hati gak? Enggak soalnya sekarang udah termnya udah dipake loosely gitu Yang kayak cegil cegil udah dipake terus Jadi kayak Ya udah Ya udah Kalo dulu mungkin tantrum kali ya Iya karena tantrum Karena kan kemarin dipanggil gila juga sakit ya Iya emang Iya bisa digituin ya Iya Kalo dulu kayak enak kan Betul Gila berat tuh ya di kantin Iya Nih Nggak muncul albumnya lagi ya Untuk dunia cinta dan kotornya Iya Tadi waktu otaya ke sini Kan gue dengerin lagunya kak Keren Tapi gue tuh biasa kalo dengerin Biasa kan dari awal lagu sampai akhir Cuman tadi tuh ke shuffle otomatis Oke Nah terus waktu ke shuffle Gue kan next-next lagunya ya Terus lagu-lagu yang di next nih Judulnya Ah Lagu pertama Lagu kedua yang ke shuffle Jangan ditelan Lagu ketiga yang ke shuffle Tapi diterima Terus gue kayak Nadine ngomongin apa sih ini sebenernya Jadi gue mau tau Ah Jangan ditelan tapi diterima ya Terus yang terakhir tawa Tawa-tawa Untung bukan tos Eh Kenapa emang tos Ya tos untuk apresiasi Perjalanan Nadine sejauh ini Aman semua Aman Iya Danin boleh dijelasin nggak Kenapa lagu pertamanya Jangan ditelan Kenapa emang Tapi exactly I know what I'm talking about though Jadi kayak emang Selain cerita yang ada di album ini Sebenernya yang pengen aku bangun tuh adalah Si image baru untuk Nadine Bukan rebranding tapi Karena kemarin kan udah dianggap sebagai ibu peri Banget gitu ya Sebagai sesuatu yang kayak Gak bisa berdosa Gak bisa bersalah Innocent Tiur gitu Sedangkan Aku merasa sekarang aku udah 23 tahun Udah bukan anak SMA lagi Udah banyak cerita yang aku punya Jadi kayak Pengen banget membuat sesuatu yang ambigu Tapi tetep Nadine Tapi tetep Pas di play lagunya tuh kayak Ternyata membicarakan tentang sesuatu yang sakit lagi gitu Yang jangan ditelan kan tentang Tentang si jangan ditelan tuh ceritanya terinspirasi dari kue display Jadi kayak dia tuh cuma cantik untuk dipandang Tapi kalo dibuka Asterofo memang bisa dimakan gitu A very hard pill to swallow ceritanya gitu Jangan ditelan Cuma enak dipandang Betul ceritanya gitu Cuma enak dipandang Boleh ya pandang Boleh dipandang Sama kayak manekin loh Manekin Kalo dipakai Sama kayak manekin Ya Gimana Kalo dikasih Kenapa Nadine? Gak apa? Seria 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 Kalo misalnya kasih baju Baju bagus Baju bagus Enak dipandang Enak dipandang Kalo dipake Lah kok 3D Iya kan Kok belipet gitu kan Iya Kadang cocok kadang gak Oh gitu Sama kayak manekin ya Mirip lah Nadine ya Mirip Ideologinya lah Itu emang idenya seperti itu Dari awal Cocok deh lu jadi timnya ini Kreatif aku boleh Tim kreatif aku Timnya film upload tapi Kalo Nadine gak sih Gue dari 2 ideologi nih Lu belum Jago gak Gue pengen gak ikutan Ya udah jadi menekin kan Nadine tadi sempet ngomong Kalo Nadine tuh dulu Ibu Peri Itu tuh dulu Nadine yang pengen dipanggil Ibu Peri atau Enggak Tapi emang aku suka sih Vericore yang kayak Baju-baju yang kayak gini Cuma orang kayak Oh iya kayak Ibu Peri ya gitu Itu sih dari situ Terus Nadine mengiakannya Kayak yaudah dia gak apa-apa lu panggil Enggak Aku dari awal udah bilang aku gak suka Oh iya? Tapi katanya gak apa-apa Ya maksudnya dia udah bilang gak suka Tapi tetep dipanggil Oh udah tetep diomongin Ya udah lah Enggak aku sering bilang Tapi kayak jangan panggil Ibu Peri dong Paling-paling ini tuh Bukan sebel ya Cuma kayak kalo misalnya ketemu Terus kayak Ibu Peri gitu Gua kayak gak tau harus Ya worship Aku Ibup Peri gitu Kan kada dia kan Hai guys Gitu kayak Aku bingung Iya 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 Ibu Peri Saya kasih tiga permintaan Itu Jin Itu Jin ya Peri gak apa ini? Cuing cuing Gitu ya Tiga permintaan Saya kasih tiga permintaan Iya sih Aneh sih kalo dipanggil Sama lagi URM ya Kalo ketemu langsung ya Kalo misalnya di sosial media Komen-komen doang Ya udah gitu Kalo misalnya in real life dipanggil Ibu Peri tuh kayak, ya guys maaf ya gitu. Nadine ga ngomong ke dia, eh lu jangan manggil Ibu Peri cringe anjing gitu atau apa gitu. Tapi aku suka kayak, jangan manggil Ibu Peri ya gitu. Tapi sebenernya harus halus. Jangan manggil Ibu Peri ya. Iya gitu, jangan ya mau gitu. Nadine ini ngomongin, itu C ya dipanggil Ibu Peri. Tapi emang Nadine maunya dipanggil apa? Paduka. Paduka. Iya bener, Paduka. Ya kan dia ga mau dipanggil Ibu Peri. Yang mulia, mau saya yang mulia. Iya bener. Yang mulia. Bener, Nadine kalo boleh pilih. Di panggilan, apa? Nadine aja gitu. Nadine aja. Nadine, Nadine. Oh. Oke Ibu Peri. Hehehe. Gubelir. Tapi kan album barunya nih. Kita ke album lagi boleh ga? Boleh, boleh. Kan album barunya banyak tuansa keloncong ya? Iya keloncong. Lagunya tuh. Dia RPG sih sebenernya. Dia RPG. Kenapa? Wah level bertanya nya bagus sekali. Maksudnya kenapa ga ikutin tren-tren yang biasanya ada tambahan-tambahan pake bahasa Inggris. Inggris. Mix gitu. Terus atau ga kayak lagunya ngebeat, ngikutin pop. Call me crazy. Crazy girl. Misalkan. Rave gitu kan kan? Iya. Kenapa donsanya kayak keloncong santai gitu. Iya. Karena setahun sebelum ditulisnya si lagu-lagu yang ada di album ini emang aku lagi banyak ngedengerin lagu-lagu yang genre-nya ngacak sih sebenernya. Makanya di album juga ada tiba-tiba lofi. Di lagu ah terus jangan ditelen juga. Banyak genre yang aku bahkan ga tau itu genre-nya apa gitu. Tapi yang si rayon perempuan gilat sama berpanyuntuhan kayaknya dia sedikit terhadap ada indo-indonya deh. Karena ada kendang disitu. Tapi sisanya ada folk gitu. Jadi emang aku pengen, karena tadi ga pengen disebut ibu peri, jadi aku pengen ngasih liat nih Nadine tuh banyak warnanya gitu. Ga bisa disebut satu doang. Dia dimensinya banyak dan dinamis gitu. Bukan dari branding tapi dinamis. Bukan dari branding tapi. Iya. Kayak ini range gue tuh ga cuma disini gitu ya. Keren banget. Oke. Nah ngomongin berpayung Tuhan. Ini kan albumnya berevolusi dari berpayung Tuhan. Bukan berevolusi apa kan namanya? Berputar di berpayung Tuhan adalah single yang difokuskan. Betul. Ini menceritakan tentang apa Nadine? Berpayung Tuhan. Berpayung Tuhan tuh, jadi kan sebenernya di album ini ada 3 fase. Fase yang pertama nih jangan ditelan, terus bunga tidur, RPG dia fase yang merasa dirinya tidak dicintai. Terus fase yang sudah menemukan cinta yang baik nih ada lagu semua aku dirayakan. Kekal tapi diterima. Nah si berpayung Tuhan ini dia adanya di setelah fase kedua. Kalau orang pertama denger dia pasti akan ngiranya oh ini masih lagu tentang cinta. Aku juga baca di Twitter kayak gimana ya rasanya dicintai sedalam lagu berpayung Tuhan gitu. Tapi sebenernya kalau misalnya di telah A dia tuh lagunya untuk diri sendiri gitu. Jadi di liriknya kan ada perjalanan kita masih panjang semoga menyenangkan itu maksudnya untuk aku diri sendiri gitu. Ngomong ke diri sendiri gitu ya. Betul. Bener banget di lagunya ada fase. Fase. Ya orang-orang kalau, ya makanya kayak tadi kayak gue kalau lagunya di shuffle ya gue ngerin aja gue cinta-cinta doang. Bener-bener. Makanya langsung jangan ditelan ke ah. Iya. Jangan ditelan ke ah. Jangan ditelan ke ah. Jangan ditelan ah gitu. Takut. Nah yang menarik. Ada judul lagunya namanya Nadine Amiza. Betul. Kamu self center. Self center banget. Waduh udah dibilang cegi. Self center. Bercanda. Menurut lagi lu di hujat Nadineholic sih. Nadineholic. Nadineers. 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 Enggak bukan. Anjik gue ditipu lagi. Meses namanya. Meses. Aku yang kekein mereka meses. Oh. Gitu. Tapi sebenernya enggak sih. Dulu aku sering bilang kayak, I'm a mess gitu. Terus mereka kayak, I'm a mess too. Terus kayak, Okay, we're a mess. We're messes. Gitu. Tapi nyambung karena aku kekein mereka meses. Get it? Get it. Get it. Get it. Semua info ya. Gak kayak, I'm a mess. Eh, gue juga mess tau. Kita mess. Messes sih. Kalau kita bes. Lu bes. Beses. Bukan beses. Nah, ngomongin soal meses. Eh, ngomongin soal Nadine Amiza. Dia juga suka meses. Dia juga suka meses apa? Lu, meses. Masas. Masas. Masas sih. Nah, ngomongin soal album lagi. Nah, ngomongin soal. Ada judul. Ada judul yang judulnya Nadine Amiza. Ada nama yang judulnya Nadine Amiza. Ada lagu yang judulnya namanya. Ngerti ya? Ngerti, ngerti. Ini Nadine Amiza. Nadine Amiza. Ada lagu. Nadine Amiza. Yang judulnya Nadine Amiza. Betul. By Nadine Amiza. By Nadine Amiza. Betul. Nadine Amiza. Itu kenapa judulnya itu? Karena pengen. Aku tuh. Dari lagu Bento sebenernya. Iwan Fals. Oh. Terus kayak. Orang tuh nyebut gitu nama Bento. Nadine. Nang. Nadine Amiza. Pengennya tuh selamanya diingat sebagai nama aku. Nadine Amiza. Udah gak ada ibu pre lagi. Pantes. Oh udah gak ada. Mengajarkan ibu pre lagi. Karena di liriknya pun ada Nadine Amiza nya. Jadi mau gak mau kalau orang tau lagunya. Nyanyiin lagunya harus nyebut nama aku. Self-centered banget kan? Gapapa. Aku banget. Penyanyi? Bebas. Bebas. Tapi lagunya ada ibu pre lagi? Enggak. Nama sekeluarga aku kayaknya. Nama sekeluarga ya. Nama sekeluarga ya. Anak pertama mungkin. Kaka. Ibu pre gitu kan. Sekali lagi Nadine. Ini gitu. Oke nanti kita dengerin Nadine Amiza. Dan Nadine Amiza menariknya ini ditaro di lagu terakhir. Lagu terakhir. Dimana itu udah melewati 3 fase. Yang terakhir adalah Nadine Amiza. Finish nya ya. Kalau tawa. Tawa. Tawa kenapa? Itu bercerita tentang apa. Soal tadi sebelum nyampe, gue lagi dengerin tawa. Oke. Dan lagunya gak seperti yang setawa yang gue pikir gitu loh. Yang gue pikir kayak ha 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 ha. Happy gitu. Masih yang kayak. Iya. Itu terhappy yang aku bisa sih. Mentoknya segitu. Mentoknya segitu. Mentoknya segitu sih. Coba collab sama Project Pop sekali-sekali. Supaya tawa beneran kan. Iya. Momonnya soal collab. Collab itu mau nanya. Nadine itu emang jarang kolaborasi dengan musisi lain di albumnya. Tapi yang di Bunga Tidur bareng sama Sal sama Teddy nulisnya. Oh nulisnya banget. Karena kalo nyanyi bareng. Itu kayak banyak yang harus disatuin gitu. Kayak nulisnya harus cocok. Nyanyinya juga. Vokal. Gak sepip lah ya. Gimana? Vokal. Vokal segala macem. Musikalitas. Chord progression nya harus sama. Betul gitu. Arak lagu visi misi. Betul. Betul. Gak sih sebenernya. Karena belum nemu aja temen collab yang pengen aku ajak gitu. Oke. Tapi yang akan Dati? Udah banyak ajakan kan? Ajakan? Gak sih sebenernya ada beberapa aja. Gak banyak. Gak banyak. Kamu tolak semua? Ya. Gak. Gak. Ditunggu aja. Ditunggu aja. Gak boleh di spill ya. Nah. Kita lompat sekarang. Akhirnya. Gak duduk. Tadi gue lompat. Coba liat. Ngomongin soalnya lompat ke karir. Aish. Sempet denger katanya Nadine gak mau dipanggil ibu peri. Ini kan kita udah ngomongin tadi. Pendengar lo ada yang pernah marah gak ketika lo ngomong jangan panggil gue ibu peri? Gak marah sih. Cuma kayak mereka kekeh aja. Kayak bahkan udah di depan. Di depan gombok nih. Mereka panggil ibu peri. Jangan di bilang ya. Gak apa-apa ibu peri aja maunya. Terus gue kayak bingung. Mesti gimana. Karena. Ya udah deh. Jangan. Di blok aja. Kalau kamu ngomong lagi aku blok. Rewel ya. Tantrum itu jatuhnya. Iya. Itu berarti. Nanti dia ngomong. Ibu peri gak seperti itu. Bikin flat ya di twitter ya. Betul. Takut ya. Takut ya. Berarti ini menghancurkan image. Bukan menghancurkan. Menghilangkan sedikit image ibu peri. Makanya Nadine nulis Nadine Amizah. Betul. Lanjut lagi. Dari. Loh deh. Dari gue. Dari lu. Kenapa? Karena lu dari Bunga 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 aja. Tadi gue nanya. Apa? Hah? Di blok aja ya. Gitu. Itu suruhan. Tambahin. Gimana cara nge-treat para fans. Dan menjaga hubungannya. Tetap baik gitu loh. Tetap kayak. Eh tolong dengerin lagu aku ya. Iya 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 ibu peri gitu. Gimana tuh caranya. Apakah balesin komen satu-satu. Atau kadang-kadang. Suka live gak sih? Live jarang sih. Terus gimana cara appreciate mereka? Cara appreciate mereka. Aku juga sebenarnya lumayan ini sih. Jadi si masses ini tuh mereka gak punya fanbase yang kayak kepala fanbase. Kan biasanya kalau misalnya fanbase kpop gitu. Mereka tuh punya rigid strukturnya. Jadi kayak ada yang kayak masses Jakarta gitu. Nah mereka tuh biasanya diurus sama satu. Nah aku tuh enggak. Karena aku tuh dari awal berkarir gak punya pengalaman untuk nge-organize orang sebanyak itu. Terus aku kan juga labelnya indie. Jadi kan orangnya juga gak banyak. Jadi gak ada divisi khusus untuk fanbase gitu. Iya jadi sejauh ini sih kalau misalnya sesederhana kalau misalnya ada yang mau foto biasanya ke manager aku. Nah karena gak ada fanbase yang kepalanya jadi mereka ngetaknya langsung ke manager gitu. Ketemu di backstage udah sih kayak gitu doang. Oh gitu. Kenapa gak kayak live aja kan lebih. Kayak sih live itu. Gak maksudnya live kayak emang kasih banyak ya yang udah dengerin tetep support gue. Oh iya iya iya. Dia bisa ngomong gitu di setiap panggung dia sih. Iya. Dia manggung bro. Tapi kan kadang-kadang ada yang misalnya dia manggung Jakarta. Ada yang di Malang atau Surabaya gak bisa datang. Ya tunggu nanti dia ke Malang. Kan dia ini. Night Inamiza Indonesia Tour 2024 lu gak tau. Amin. Nah ini katanya gak suka dikasih bunga ya? Iya. Gak sih kalau bunganya satu tangkanya gak apa-apa. Bukan gak suka. Karena kalau misalnya aku lagi kayak Jumat, Sabtu, Minggu pindah kota tiga tuh. Itu penerbangan tuh gak selalu boleh bawa bunga. Mereka tuh suka ngasih buket yang gede-gede kan. Mereka kayaknya sebagai fans juga suka pengen dinotis gitu. Jadi mereka tuh suka ngasihnya yang kayak gede banget. Ada yang.. Ada yang ngasih kebon. Ada yang ngasih kebo. Gak ya. Gak ya. Gak bisa dibawa. Gak bisa, gak bisa dibawa. Gak bisa, gak bisa dibawa. Jadi sekarang aku mintanya satu tangkai aja. Kalau gak kalau misalnya mereka ngasih satu buket. Kamu minta, Nadine? Iya. Gak maksudnya. Guys please satu tangkai. Gak, gak gitu. Gak gitu. Next time kalau mau ngasih bunga satu tangkai aja. Iya betul, betul. Dia kalau ngonton Nadine 5.000 orang. Satu tangkai. Satu tangkai. Sama aja tuh. Mereka udah paham. Intinya aku udah bilang bahwa aku gak menerima benda. Aku gak menerima hadiah lagi. Cash aja gitu. Betul. Cash aja. Lo berdua sama ya lo betul lagi. Aku bawa QR lagi. Bau QR. Ya bisa kesini, bisa kesini. Kalau dialin dia tuh QR. Visual lah QR. Dari Nadineza terus QR. Gitu. Eh lumayan. Iya lagi. Cuan. Aku next time jalan-jalan pake baju QR nya. Akm gua. Di belakang. Pulang-pulang kamu cek. Ada berapa ya. Gak ada berapa ya yang nge-report gue. Tapi emang kalau misalnya punya fancy message ini. Tiba-tiba kayak pengen banget dikasih hadiah apa? Kalau misalnya ada yang mau kasih. Enggak jangan. Dateng juga. Menurut aku dateng tuh udah effort banget. Karena kan kalau acara misalnya kayak festival gitu. 200-300 ribu. Kan gak selalu orang bisa nabung sebanyak itu dalam waktu dekat kan. Jadi mereka tuh 200-300 ribu aja tuh udah effort banget menurut aku. Udah cukup. Udah cukup banget. Gak usah. Kalau gak dateng kalau misalnya aku ada konser mereka dateng. Itu udah cukup banget. Konser gue lumayan mahal sih. Iya sih. Gitu. Ya sorry. Pantus pake QR kemana-mana. Iya kan? Tapi gini nanti. Pernah gak dikasih hadiah yang gak expect banget. Iphone. Iphone 15. Dia udah masih ngomong Iphone. Di otaknya tuh Iphone itu hal paling prestig sih. Iya bener. Aku juga gak pernah dibeliin Iphone sama nyokap aku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dikasih orang gila sih. Enggak. Tapi enggak sih sejauh ini. Banyak sih barang-barang kayak gelang, cincin gitu. Tapi yang kayak bombastis banget enggak sih. Iya. Tapi kan makanya proses pendewasa Nadine tuh bisa kita lihat dari semuanya. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin proses pendewasaan dari album ini. Satu lagu yang menurut Nadine dari semuanya cara penulisannya lebih dewasa. Cara aransemen lebih dewasa lagu apa? Hmm. Kayaknya berpayung Tuhan sih menurut aku. Dia paling elaborate musiknya. Karena bukan aku yang ngurus kan. Jadi yang elaborate karena bukan gue yang ngurus. Tapi itu adalah sebuah proses. Terima jadi gitu. Karena... Enggak, enggak, enggak. Lo boleh lebih... Enggak, 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 enggak. Lebih enggak kayak anjing enggak kalau nanya tuh. Ya kan gue nanya, gue enggak tahu. Enggak, enggak, enggak. Good question, good question. Eh, Nadine enak banget. Terima jadi, nyanyi. Terima jadi, nyanyi. Anjing emang ya. Enggak, kayak ada yang nulisin, ada yang bikin lagu ya. Nadine, baik, nyanyi. Baca. Nyanyi gitu. Udah tinggal nyanyi doang, kirain. Enggak, pasti Nadine ikut serta. Cuma kan dia bukan yang kayak... Drogose. Enggak, 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 enggak. Tapi menurut aku itu proses juga. Karena dulu tuh aku tuh ini banget, apa namanya, posesif banget terhadap si musik aku. Jadi kayak maunya spesifik sama yang aku mau gitu. Kalau kemarin tuh berpayung Tuhan, aku yang kayak, aku punya visi kayak gini, punya referensi. So, aku coba kayak gimana. Pas dikasih langsung suka. Enggak banyak revisi gitu. Jadi itu menurut aku proses-proses percaya ke orang tuh adalah sebuah pendewasan juga. Karena dulu kayak semuanya pengen diotak atik sendiri. Sekarang di album ini, makanya aku ngajak Alava, Gusti. Itu mereka produser yang mereka sendiri punya punya warna sendiri dan punya karakter. Jadi kayak banyak yang aku serahkan ke mereka gitu. Keren. Bagus ya. Itu harus pendewasan nggak? Karena kan dulu kalau kita masih bocah gitu ya. Semua kan pengennya kita-kita aja udah. Betul, betul banget. Kalau sekarang ada yang kayak, Baik. Jika kamu mau itu saya akan silahkan. Silahkan dicoba. Oke. Nggak terima jadi ya? Nggak terima jadi. Nggak terima jadi. Nggak self-centered. Nggak cegil. Yang dua, itu ya. Cuma kalau terima jadi. Terima jadi nggak ya? Lu mau konfirmasi lagi sih. Freak nih gua nyoram. Emang? Tapi ada nggak, Nadine? Satu lagu yang, Aduh, harusnya baiknya kayak gini nih lebih bagus. Oh nggak. Baik nggak, tapi nyanyinya kayaknya bisa lebih bagus deh gitu. Kayak lu sebagai musisi, kayaknya harusnya nyanyinya bisa lebih bagus. Itu ada. Katanya itu pasti ya. Terus terjadi di most of the... Itu kayak vokalis iya sih. Iya, iya. Tapi gini, aku tuh kalau setiap take vokal tuh nggak punya... Apa namanya? Vokal director. Hmm. Jadi nggak ada orang... Vokal director tuh kayak... Kayak kabar senang. Yang nge-direct vokal. Iya. Nggak dari namanya udah cukup self-explanatory nggak? Vokal? Di-direct. Nah gitu. Nggak, nggak, nggak. Aaaa. Itu, iya, iya. Exactly. Aduh, bukan jesuit gitu. Ada. Ada. Dan dibayar mahal. Dan mereka profesional. Dan mereka musisi juga biasanya. Kayak Kak Gamal, dia vokal director. Oke. Kak Gamal, Kak Barsena, dia vokal director juga. Nah aku tuh nggak punya. Kak Kamga juga. Aku tuh nggak punya orang yang kalau misalnya di studio. Dia kayak, hmm kayaknya belum bagus dan Nadine gitu. Kalau gue bilang bagus, udah. Jadi makanya dia keburan dibungkus gitu. Oh. Eh tapi seru juga kayak gitu. Maksudnya kayak... Enak self center biasa. Satu sisi nggak mendengarkan orang-orang lain yang bodo amatan. Iya. Tapi satu sisi jadi banyak yang fales. Gini, fales itu menurut gue... Iwan ya? Kenis. Gue baru menengis kayak. Gimana? Gue kayak lu mau bacot panjang ngasal gitu. Nggak, tapi males menurut gue itu malah. Gimana, Fangs? Sebuah... Apa ya? Kalau di lagu tuh, maaf. Hal yang malah terlihat membuat orang jadi normal nggak sih? Iya. Jadi nggak kayak polish banget semuanya gitu ya? Iya, kayak semuanya dibenerin gitu. Tapi kan nggak mungkin fales banget kan? Maksudnya. Iya, nah itu kan nggak mungkin fales banget. Iya, makanya. Iya, jadi kayak masih acceptable dong. Karena ada yang harusnya A jadi A, A gitu. Gitu. Nah, ngomongin lagu A. Itu berizin gitu. Tapi nggak, tapi... Nanti pernah pake autotune nggak? Aku bukan autotune namanya. Misconception. Jadi namanya tuh Melodyne. Karena kalau autotune itu pasti ada kedengeran kayak Travis Scott. Iya, iya, iya. Nah, kalau Melodyne tuh dia bersih. Cuma mindahin nada kamu doang ke tempat yang bener. Apa namanya Melodyne? Itu masih fales gue. Iya, Melodyne. Tapi masih fales gue. Oh, gini, gini. Di album aku ini tuh, aku tuh banyak... Karena tadi proses mendewasannya juga adalah pas menulis, aku tuh punya ego yang kayak, gue pengen coba lebarin range gue ke bawah dan ke atas. Gue nggak tau tuh segimana. Di lagu, di akhir perang, ada judulnya di akhir perang. Itu aku ada yang nyanyi kayak, Ziva Magnolia, Leodra, naik-naik. Gue nggak sadar, gue nadinamiza. Nggak bisa. Mau naik-naik tapi sampai sini doang. Nggak kemana-mana. Iya, betul. Jadi kayak... Tapi nadanya udah ternyur ditulis ke situ. Jadi... Iyi, mau nggak mau. Went through it, iya. Mau nggak mau ya. Nanti kalau perform, kalau nadanya nggak nyampe gimana? Kan gini, apa? Nah, gitu. Bener, bener. Langsung kasih aja. Gitu aja. Nanda tinggi siap-siap. One, two, three. Gitu. Apa gimana lagi? Iya, iya, iya. Itu agak riski sih nulis nada tinggi. Tapi seneng nggak bikin album ini? Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Seneng ya? Album, album? Seneng banget ya? Seneng banget. Dunia, Cinta, dan... Dan Patornya. Dan Patornya. Mau nggak mau nanya lagi? Nggak, gue capek. Yaudah. Mau pulang? Sama, pengen pulang. Sama lagi. Yaudah, udah. Bungkus aja loh. Nanti terakhir deh. Terakhir, boleh. Apa harapan untuk album, untuk Dunia, Cinta, dan Patornya? Pengen jadi lagu yang melekat dalam jangka panjang. Jadi, semoga kalau viral pun bukan viral yang pendek waktunya gitu. Sama RPG dan lain-lain juga. Tapi kan di TikTok, dipotong-potong, seneng nggak? Lagunya dipotong-potong gitu? Seneng nggak? Enak lagi. Kayak aku tahu RPG yang versi speed up. Iya, iya. I jam to it. It's good. Asal nggak dimonetize aja. Yang jadi masalah tuh kalau udah jadi monetize gitu. Itu kayak banyak masalah yang dimonetize. Dan mereka beneran iya, iya, iya. Kemaren tuh di Instagram Music, si Rayyan Perempuan Gila sempat keganti The Intire Master. Jadi lagunya tuh kalau misalnya di play, nggak ke aku. Sama sekali si monetizing-nya. Sama siapa yang monetize-nya? Kita juga nggak tahu. Di luar negeri. Buset. Oknum lah, bro. Iya, oknum lah. Gila jahat ya. Oke, semoga untuk Dunia, Cinta, dan Patornya bisa sustain di depannya. Amin. Jadi timeless song. Amin, amin, amin. Makanya Nadine pengen ini jadi timeless. Ini bikinnya, lagu-lagunya ada konsep keroncongnya. Oh. Ada gitu. Oh, gini. Kalau tadi lu bilang kan, Kenapa nggak ngakutin zaman sekarang? Kalau zaman sekarang udah ganti zamannya udah nggak rilead lagunya. Oh. Nadine kata pinter. Nadine pinter. Selain gila dia pinter. Alhamdulillah ya. Katanya nggak boleh ngomong gila lu. Selain. Terima kasih semuanya udah nonton. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Nadine, mau promo nggak? Terima kasih teman-teman semua. Semoga mau dengerin terus untuk dunia cinta dan kotornya. Love you. Di platform apa? Oh ya, di semua. Di semua. Di semuanya. Iya. Saksikan juga video klip Nadine Mubi. Musik video berpayung Tuhan. Betul. Dan jangan lupa buat follow. Instagram aku, Ken Ken. Dan Twitter? Twitter Rahasiabulan. TikTok? Nadine Amiza. Facebook? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jangan lupa buat beli merchandise-nya juga. Belum rilis. Di link bio Instagram. Ada. Apiliat ya, kak? Apiliat ya, kak? Apiliat ya, kak? Kamu affiliate ya? Aku affiliate. Gua dikerja sama ini. Sama Sora? Iya, iya. Sama Mesos ya? Nadine Nurse. Benar, benar. Sama Nadine Nurse. Gua Nadine Holika sekarang. Nggak apa-apa, aku suka Nadine Holika. Teman Nadine. Teman Nadine. Teman Nadine. Jadi M-nya satu. Wow. Gigi sih. Gua paling Mesos sih. Iya kan? Ya sudah deh. Terima kasih semua sudah menonton. Sampai ketemu di video episode selanjutnya. Bye-bye. Hai, aku Nadine Amiza. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube-nya Volix. Dan nonton semua episode Viniar. Dadah! Bye-bye. Terima kasih.